Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya ucapkan selamat datang dan bergabung kembali kepada seluruh mahasiswa dalam perkuliahan Pancasila Pada perkuliahan Pancasila ini kita akan membahas tentang pengamalan butir-butir Pancasila yaitu pada sila keempat Baiklah kita langsung masuk kepada yang pertama yaitu butir pertama sebagai warga negara dan warga masyarakat setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan hak dan kewajiban yang sama ini untuk mengatur ini maka pemerintah memiliki kewajiban untuk membuat suatu aturan yang sama kepada masyarakatnya agar setiap hak dan kewajiban maupun kedudukan masyarakat Indonesia itu diberikan secara adil nah kedudukan ini dapat kita contohkan ataupun hak dan kewajiban yang sama ini dapat kita contohkan dalam layanan kesehatan misalkan jaminan kesehatan ini seluruh warga negara Indonesia memiliki hak untuk ikut serta di dalamnya dalam memperoleh layanan kesehatan ataupun jaminan kesehatan yang ada di Indonesia nah bagaimana kalau keadilan baik dalam kedudukan hak ataupun kewajiban itu tidak kita rasakan ataupun tidak kita dapatkan dalam kehidupan bernegara maka disini kita dapat memperjuangkannya kita dapat memperjuangkannya mulai dari tingkat bawah hingga tingkat yang paling tinggi mengapa hak ataupun kewajiban ataupun kedudukan kita itu tidak sama dengan warga negara lain ini bisa kita perjuangkan karena disini adalah tugas negara untuk menjalankan amanah Pancasila ini untuk memberikan keadilan kepada seluruh warga negaranya dalam hal kedudukan yang sama, hak dan kewajiban yang sama kita lanjut kepada butir yang kedua tidak boleh memaksakan kehendak pada orang lain ini sudah kita bahas sebelumnya bahwa misalkan dalam bermusyawarah kita itu memiliki pendapat-pendapat yang berbeda utamakan pendapat yang kita berikan kepada orang lain itu adalah untuk kepentingan bersama dan kita tidak boleh memaksakan kehendak kita kepada orang lain ini pada dasarnya di lingkungan sederhana saja misalkan dalam rapat ataupun dalam kepengurusan ataupun dalam organisasi kita harus menjunjung tinggi ini kita tidak boleh memaksakan kehendak pada orang lain karena di dalam organisasi ataupun forum itu kita bersama dan memutuskan suatu mufakat agar suatu keputusan itu baik untuk semua golongan ataupun semua kalangan baiklah kita masuk kepada butir yang ketiga yaitu mengutamakan musyawarah saat mengambil keputusan untuk kepentingan bersama nah kita garis bawahi disini adalah untuk kepentingan bersama nah jika membutuhkan waktu atau jika ada waktu yang luang ataupun waktu yang lama untuk memutuskan suatu kepentingan bersama ini sebaiknya dilaksanakan secara musyawarah secara musyawarah itu dengan meminta pendapat pendapat dari rekan-rekan lain ataupun orang lain dalam suatu forum untuk nantinya akan dijadikan suatu keputusan bersama yang mana untuk kepentingan bersama nah bagaimana kalau dalam mengambil keputusan itu waktunya cenderung lebih sedikit bisa dilakukan dengan sepihak tapi dengan catatan harus untuk kepentingan keputusan yang dihasilkan itu adalah untuk kepentingan bersama sehingga tidak menimbulkan kekecewaan ataupun melanggar hak orang lain pada keputusan tersebut nah inilah makna dari butir ketiga ini misalkan dalam musyawarah itu misalkan musyawarah BEM atau HIMA ataupun organisasi-organisasi lain jadi kita harus menekankan keputusan ini diambil untuk kepentingan bersama bagaimana kalau ada orang yang tidak atau lebih cenderung mementingkan kepentingan kepribadinya atau memaksakan kehendaknya ini bisa kita hadapi secara bersama-sama dengan argumen juga sehingga orang tersebut bisa paham dan menerima pendapat kita tentunya ini adalah komunikasi yang harus kita jalin dengan orang yang memaksakan kehendak tersebut kita masuk kepada butir yang keempat yaitu musyawarah untuk mencapai murfakat diliputi oleh semangat kekeluargaan nah semangat kekeluargaan ini harus kita timbulkan atau kita tonjolkan dalam setiap musyawarah karena dengan adanya semangat kekeluargaan ini maka tidak ada lagi berlinggu ataupun jurang antara orang yang satu dengan orang yang lain karena kita merasa disini misalkan di dalam suatu forum ataupun organisasi kita merasa satu keluarga dengan merasa adapun rasa satu keluarga ini tentunya untuk mengambil ataupun mencapai murfakat itu akan lebih mudah dan suatu keputusan yang diambil tersebut akan sangat diterima dan tentunya nanti akan bermanfaat untuk seluruh anggota ataupun seluruh orang yang ada di sekitar yang memiliki kaitan dengan hal yang kita musyawarahkan tersebut baiklah kita masuk kepada butir yang kelima yaitu musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur ini tentunya dalam musyawarah itu kita sebelumnya harus melakukan musyawarah dengan kepala dingin maka dengan kepala dingin itu maka semua argumen-argumen ataupun pendapat-pendapat yang kita berikan tentunya akan dibarengi dengan akal yang sehat tentunya apa yang kita bahas dalam forum tersebut harus sesuai dengan apa yang kita berikan pendapat dan logis pendapat kita itu harus logis dan menggunakan akal yang sehat sehingga dalam musyawarah sesamping adanya rasa kekeluargaan kita juga dapat memberikan ide-ide yang kreatif dengan menggunakan akal sehat nah berkaitan dengan sesuai dengan hati nurani yang luhur ini maka pendapat-pendapat yang kita sampaikan dalam musyawarah tersebut tidak boleh bertentangan dengan norma kesusialaan norma hukum dan norma-norma yang lain tentunya kita dalam hati nurani kita itu sebenarnya kita sudah bisa tahu apakah suatu pendapat yang kita berikan ataupun pendapat yang orang berikan itu apakah baik atau tidaknya jadi jika ada pendapat orang lain ataupun masukan dari orang lain dalam musyawarah tersebut tidak sesuai dengan hati nurani maka kita boleh menyampaikan atau menyanggah tentunya dengan sanggahan yang baik dan menggunakan akal sehat tadi ini bisa kita jumpai dalam forum-forum yang ada di pemerintahan di masyarakat, di masyarakat hukum adat dan dalam dunia perkuliahan yaitu organisasi-organisasi mahasiswa sampai ke kelas ataupun angkatan-angkatan dalam mahasiswa kita lanjut ke butir yang ke enam yaitu memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercayai dalam melaksanakan permusyawaratan jadi seandainya kita sudah memilih wakil rakyat dalam ini misalkan wakil rakyat maka kita harus mempercayai atau menumpangkan kepercayaan kepada wakil rakyat tersebut agar setiap keputusan yang diambil kita bisa menerimanya sepanjang itu masih baik nah bagaimana kalau wakil rakyat yang tidak atau menyelewengkan kepercayaan kita maka kita bisa dapat memberikan masukan-masukan ataupun menasehati dengan cara memberikan saran-saran kepada wakil-wakil kita itu dalam parlemen agar memberikan pendapat kepada wakil-wakil ataupun kepada forum yang ada di misalkan Dewan Perwakil Rakyat harus sesuai dengan aspirasi rakyat tentunya kita juga memiliki hak untuk dapat atau untuk mendapatkan kedudukan yang sama seperti yang kita bahas pada butiran pertama dan kita juga harus berani dalam memberikan pendapat ataupun kritik kepada wakil-wakil jika pekerjaan ataupun pendapat yang kita wakilkan kepada wakil-wakil tersebut tidak sesuai dengan aspirasi kita jika wakil rakyat tersebut memiliki rasa nasionalisme dan menanamkan nilai-nilai Pancasila di dalam dirinya maka terhadap saran-saran yang kita berikan tersebut ataupun masukan-masukan kritikan akan diterimanya dengan lapang dada dan akan diperbaiki pada kemudian hari sehingga kepercayaan itu akan tetap ada di dalam masyarakat kita lanjut kepada wakil-wakil tersebut kita lanjut kepada yang ketujuh yaitu menghormati dan menjunjung tinggi keputusan yang disapai sebagai hasil musyawarah ini dalam hal hasil musyawarah yang sudah disepakati walaupun pendapat kita berbeda ataupun bertolak belakang dengan hasil musyawarah yang ditetapkan bersama maka kita harus legowo ataupun menerima keputusan tersebut dengan menghormati dan menjalankan apapun keputusan yang dihasilkan tersebut nah itu adalah sikap seorang yang Pancasilais kita contohkan dalam kelas misalkan dalam angkatan mahasiswa kita itu tentunya memiliki pendapat-pendapat yang berbeda jika seandainya kebetulan pendapat kita itu tidak merupakan hasil keputusan dalam musyawarah maka kita harus menghormati menjalankan sepanjang itu tidak bertentangan dengan norma-norma hukum norma agama dan norma yang lainnya kita harus menghormati kita masuk kepada butir yang ke delapan yaitu di dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi ataupun golongan ini sudah kita bahas sebelumnya yang mana dalam musyawarah tersebut apa-apa yang kita berikan pendapat kepada orang lain misalkan kita memiliki banyak ide dan suara kita dominan di sana maka kita harus memberikan pendapat yang mementingkan golongan bukan kepentingan pribadi misalkan kalau seandainya kita mementingkan kepentingan golongan maka setiap anggota musyawarah atau peserta musyawarah ini tentunya akan merasa puas sehingga setiap orang yang ada di dalam golongan tersebut semua aspirasinya ataupun kepentingannya bisa terpenuhi secara bersama jika hanya kepentingan kita yang kita kedepankan maka orang di dalam musyawarah itu juga akan merasa tidak nyaman dan juga akan menyanggah pendapat-pendapat kita sehingga kita akan mendapat penilaian yang tidak pancasilais oleh anggota dalam musyawarah tersebut kita masuk kepada butir yang ke sembilan yaitu dengan etikat baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah ini lanjutan dari yang tadi yaitu apapun pendapat kita yang tidak sesuai ataupun tidak dimasukkan dalam keputusan musyawarah ataupun yang tidak menjadi hasil dari musyawarah kita harus beretikat baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah misalkan dalam pemilihan seorang ketua kita tidak padahal yang terpilih itu bukan pilihan kita maka dari program-program kerja yang diberikannya misalkan kita masuk ke dalam keanggotaan ataupun ke pengurusannya kita harus dengan etikat baik dan rasa tanggung jawab untuk menerima dan melaksanakan hasil keputusan dalam musyawarah tersebut ini akan menimbulkan dengan adanya sikap yang legowo ataupun menerima kita akan menjadi pribadi yang mudah bergaul dan bisa menerima perbedaan yang ada di dalam suatu organisasi selanjutnya kita masuk kepada butir yang ke-10 ataupun butir yang terakhir keputusan yang diambil harus bisa dipertanggung jawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa menjunjung tinggi harkat dan mertabat manusia nilai-nilai kebenaran dan keadilan mengutamakan persatuan-kesatuan demi kepentingan bersama nah setiap keputusan yang diambil misalkan dalam musyawarah mufakat itu harus bisa kita pertanggung jawabkan atau harus kita pertanggung jawabkan secara moral dihadapan Tuhan Yang Maha Esa jika seandainya kita melakukan penyelewengan ya kita tentunya harus memperbaikinya ataupun harus mempertanggung jawabkannya misalkan dalam suatu keputusan itu ada penyelewengan ataupun ada orang lain yang ataupun kita yang melakukan penyelewengan kita secara kesetria harus mengaku dan minta maaf dan seterusnya mempertanggung jawabkan apa yang kita perbuat tersebut terlebih lagi kepada Tuhan Yang Maha Esa kita harus memohon ampunan dan yang lain-lainnya nah setiap keputusan yang diambil atau yang akan dilaksanakan tersebut harus menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran dan keadilan jadi dalam pelaksanaan dari suatu keputusan misalkan suatu peraturan perundang-undangan misalkan tentang BPJS tadi ataupun jaminan kesehatan tadi maka dalam pelaksanaannya kita harus dengan menjunjung tinggi kebenaran misalkan siapa yang kalau jaminan sosial untuk orang miskin misalkan siapa yang berhak mendapatkan ini ataupun orang-orang yang berhak yang benar-benar berhak mendapatkan ini ya harus orang tersebut yang mendapatkannya kalau ada penyelewengan misalkan ada orang yang tidak berhak mendapatkan tapi dia dapat juga maka itu adalah salah satu bentuk penyelewengan dari suatu keputusan bersama caranya kita ya bisa mengkritik dengan memberikan masukan ataupun kritikan kepada pihak yang berwenang nah demikanlah perkuliahan kita pada kesempatan kali ini semoga perkuliahan ini dapat memberi manfaat kepada kita semua dalam kehidupan sehari-hari khususnya pada pengamalan nilai-nilai Pancasila yaitu butir Pancasila yang sila keempat saya ucapkan terima kasih banyak dan mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam penyampaian perkuliahan ini ada kesalahan-kesalahan yang saya lakukan terima kasih banyak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton